Kita melanjutkan lebih dalam nih pertanyaan tentang money management. Sebenarnya pengertian money management itu sendiri apa sih Mas Engga? Oke, jadi money management itu dalam trading itu, itu pengelolaan dana. Bukan hanya sekedar kita entry-nya berapa, tapi yang paling penting pertama itu dana di RDN itu berapa. Berapa dalam artian itu disesuaikan dengan alokasinya. Nah, jangan sampai dana-dana istilahnya kayak dana mau menikah, dana orang tua, dana darurat itu dicampur ke dana RDN. Jangan sampai seperti itu. Istilahnya itu pakai dana RDN yang dana dingin, seperti itu. Oke, baik. Jadi sebenarnya dana yang dari RDN itu uang dingin ya Mas. Jangan nanti uang mau nikah, kita pakai untuk trading gitu. Iya kalau cuan ya kan. Nah Mas, sebenarnya seberapa penting money management bagi para investor di pasar modal? Oke, terkait money management itu, itu sangat penting sekali. Kenapa? Misalnya nih, kita anggaplah masih newbie di market, pengalaman kita baru beberapa bulan di market. Kita coba dana yang gede istilahnya itu 60-70% dari total aset kita. Yakin nggak? Langsung cuan. Aku rasa bakal loss. Bakal gede darah-dara lossnya. Nah, tapi sekandainya kita pakai alokasinya kecil, misalnya hanya sekitar 10%, 15%, contoh aja misal aset 100 juta. Kita pakai dana mungkin 10 juta. Nah, itu kan dana yang istilahnya itu nggak mempengaruhi mental gitu. Jadi, kalaupun kita loss, kita masih ada dana lain yang bisa dipakai. Tapi kalau kita pakai dana kayak contoh pertama yang 60-70% itu, kalau loss semua gimana? Kita pasti stress, kita kena mental, ya pasti kita menyerah dari bursa saham. Seperti itu. Oke, baik. Sebenarnya itu tuh beberapa pengalaman atau yang dirasakan mungkin bagi trading-trading pemula ya Mas Engga ya? Jadi, money management itu sebenarnya sangat penting sekali ya Mas Engga ya? Benar. Benar sekali, sangat penting. Mas, yang membedakan money management bagi investor yang fokus untuk trading saham dan investor yang ingin investasi itu apa sih Mas bedanya? Oke, kalau pertama kita garis bawahin dulu trading. Terkait trading ini, money management-nya itu kita sesuaikan dengan keadaan market gitu. Ketika market lagi bagus, lagi istilahnya tuh ramai, lagi bullish market. Nah, di situ oke, kita masuk dana gede, kita hantam, mau all in, silakan, nggak masalah. Asal marketnya bagus. Tetapi ketika marketnya lagi jelek, kayak bulan-bulan, maret, apel, teman-teman, itu kok sepi market kan? Itu pengalaman juga bagi saya, itu pentingnya mengecilkan dana. Coba kalau misalnya aku pakai dana yang gede, pasti aku loss besar. Tapi kalau aku pakai dana kecil, lossnya kecil. Nah, seperti itu. Tapi kalau untuk investasi, kita melihat long term. Nah, untuk melihat long term, tentunya pilihan saham-saham yang bagus. Nah, itu kita berfokus ke jangka panjang 10 tahun, 15 tahun. Nah, itu selama kita ada dana, kita top up, kita isi ke saham itu. Dan ingat, sahamnya sebagus apapun, kayak BRI, BCA, perbankan, yang big bank seperti itu, selagi dia turun, itu sebenarnya salah harga. Nanti dia normal. Contoh deh, kayak 2020. Nah, 2020 itu kan drop banget itu. Itu BRI aja tembus ke Rp2.300. Sekarang berapa? Selain terakhir kalau salah Rp4.000 atau berapa gitu. Itu udah normal kan? Dan teman-teman saya ada yang serok BRI di harga Rp2.600, Rp2.800. Itu untuk jangka panjang. Jadi kita fokus ke long termnya kalau investasi. Dan tentunya melihat sebagus apa fundamental perusahaannya gitu. Oke, baik. Kalau kita bicara tentang tahun 2020 ini sebenarnya sangat-sangat tepat kalau pada saat itu kita mau mulai investasi ya, Mas Enggaya. Karena saham-saham atau harga-harga juga pada diskon semua ya, Mas Enggaya. Nah, Mas, kalau tentang money management nih, sebenarnya boleh nggak diilustrasikan bagaimana cara membagi money management kalau misalnya kita membeli satu saham? Oke, kalau membeli satu saham. Pertama kita tentukan dulu trade plan-nya seperti apa. Entah mau scalping, swing. Setelah kita udah menentukan trade plan-nya gimana, kita tentukan lagi area batas cut loss-nya di berapa. Contoh nih, aku kan seorang day trader, jadi aku pakai cat menit gitu. Kayak pagi tadi, baru benar pagi tadi, yang jam-jam berapa, yang 9.02 sampai 0.05, itu kan aku kan main di saham BKDP itu gorengan. Itu aku cuma masuk sekitar 60% danah. 60% dananya itu aku bagi 3 titik buy. Dia sempat naik ke harga 106, lalu turun tuh, turun itu ke 102. Aku batasin support-nya di 100. Kenapa support-nya di 100? Karena itu angka sakral, angka di mana dia support kuat. Nah, ketika 100 itu, aku melihat ada bit tebal di sana. Nah, ketika bit tebal itu, 102 itu aku masuk pelan-pelan. 102, 103, 104. Jadi aku bagi pembagian dananya di 3 titik itu. Aku sih masing-masing baginya 30, 30, 30%. Ya, seperti itulah. Jadi, total 100%. Cuma alang kebaiknya teman-teman, ini karena aku dapat pengalaman aja ya, alang kebaiknya teman-teman membaginya itu, yang dekat support itu paling besar. Nah, kemudian, makin tinggi makin kecil, seperti itu. Jadi, setelah naik 5-6%, saya jual. Kenapa saya jual? Karena saya trading, saya mengambil jangka pendek, seperti itu contohnya. Oke, baik. Jadi, semakin turun, alokasi dananya pun semakin besar ya, Mas? Agar kedugian kita itu sedikit ya, kalau memang kita cut loss pada akhirnya ya, Mas ya? Betul. Oke, baik. Nah, Mas, sebenarnya contoh yang ideal atau proporsi ideal untuk investor trading atau investasi itu bagaimana sih, Mas, selain dari yang Mas contohkan tadi? Oke, kalau terkait trading, pembagian dananya, aku rasa kalau untuk baru-baru player baru di bursa, masih newbie, itu kecil saja. Mungkin sekitar 10%, 20% dana itu cukup. Tetapi, sepanjang berjalannya waktu, kalian pastinya bakal berproges, berkembang. Nah, untuk berkembang itu, kalian nanti top up dananya. Tapi pelan-pelan. Pelan-pelan dan artian bukan berarti, misal yang awalnya dana semula 8 juta, terus kalian tiba-tiba top up jadi 100 juta. Tidak kayak gitu konsepnya. Nah, pelan-pelan aja dari 8 juta mungkin naikin ke 12 juta, naikin lagi ke 16, 20, dan seterusnya. Jadi, pelan-pelan top up-nya. Karena saya pengalaman sendiri, ketika saya modal yang 10 juta, tiba-tiba di top up-kan ke 100 juta, hasilnya apa? Saya lost tuh. Lost tinggal sisa 20 juta dana saya. Untungnya, ketika 2020 market bullish itu saya manfaatin benar, yang lost kemarin 100 juta itu, saya jadi cuan. Berbalik cuan sekitar 140 juta. Jadi, balik modal seperti itu. Nah, itu pengalaman baharga bagi saya. Seperti itu. Jadi, atur pembagian dananya. Pakai dana yang sesuai mental teman-teman. Oke, baik. Tapi, Mas, sebenarnya money management ini masih berlaku nggak sih? Kalau misalnya kita ini udah menerapkan money management ya. Kita membeli satu saham dengan awalnya 30 persen, setelah kita analisa secara teknikal, dan ternyata dia turun. Kita backup lagi 30 persen, turun lagi kita backup 40 persen. Nah, dengan keadaan market yang tidak unconditional, itu masih berguna nggak sih money management itu? Oke. Gimanapun money management itu, tetap kita berpatokan sama chart. Kenapa saya bilang seperti itu? Akan ada suatu fase di mana market benar-benar drop. Kenapa kita tidak mengambil pilihan, mengambil suatu saham itu udah benar-benar di bottom-nya? Tentunya kita berpatokan sama pergerakan IISG, pergerakan market keluar, seperti itu. Nah, jadi, gimana pun, misalnya kita udah serok, kalau support kuatnya, support yang terkuatnya jebol, kita mau nggak mau kita cut loss. Balik lagi ke 2020. Pasti akan ada ketemu harga bottom-nya, harga terendahnya. Dan setelah harga bottom-nya tercapai, dengan kondisi ekonomi yang pulis, segala macam, pasti harga sahamnya reversal naik, dan menuju bulis kembali. Jadi, dikondisikan. Ada saatnya kita entry, saatnya kita buy, ada saatnya kita wait and see, do nothing. Oke, baik. Terus, Mas, kalau menurut tanggapan Mas Engga, tentang money management, kan kalau udah kita mau cut loss, kan rasa, aduh, sayang banget nih. Awalnya kita trading saham. Nah, tiba-tiba, dengan perasaan dan kondisi yang kita alami, kita berubah nih. Aluan menjadi seorang investor. Ya udah deh, biarin aja. Itu bagaimana tanggapan Mas Engga? Karena kan kita udah mengatur manajemen, kebawah kita tambahin porsinya, ya tiba-tiba menjadi seorang investor. Baiknya gimana? Oke. Kalau terkait itu, itu menurut saya pribadi, jangan seperti itu. Jangan berpindah-pindah haluan. Misal awalnya scalping, karena nyangkut ke swing. Swing karena sangkut ke investor. Dalam trading, dalam bursa saham, mau kalian investor sekalipun, kalian akan mengalami fase di mana sahamnya turun. Kalian di mana mengakui kesalahan kalian. Mau nggak mau, kalian lepas. Kecuali dana kalian, ya nggak terhitung lagi. Silahkan, kalian mau nge-keep, mau gimana, pastinya kalian nggak kena mental. Kalau dana kalian, ya banyak. Nah, tapi kalau misalnya, di kondisi seperti itu, kalian mau nggak mau cut loss. Dan tentunya, balik ke poin di awal tadi, pakai dana sesuai mental. nantinya ketika cut loss, kalian nggak ada masalah. Pastinya berbeda kan, kalau misalnya cut loss 1 juta dengan cut loss 10 juta. Tentunya sangat berbeda, kalau misalnya loss seperti itu. Jadi, ya, balik lagi ke pengolahan dana. Dan tetap ya ke plannya. Trading, scalping, scalping, swing, swing, investing, investing. Gitu aja. Oke, baik. Nah, Mas, sebenarnya sih proporsi untuk money management dalam saham-saham yang blue chip ataupun second liner ini, bagaimana sih pentingnya? Oke. Aku mencoba buat perhitungan, kalau misalnya terkait dana blue chip, sekitar 60% boleh, 60% untuk blue chip. Dan tentunya kalau blue chip, jangan dibuat untuk scalping ya. Jangan dibuat untuk scalping. Kalau blue chip, kita hold jangka panjang aja, seperti itu. Kalau untuk second liner, kita bisa buat 25, mungkin sekitar 30% aja. Dan third liner, kita buat 10%. Kenapa saya bilang 10%? Karena di third liner itu, banyak hal-hal yang nggak dijelaskan di buku. Itu lebih ke, ya, bantermologi, dan lain-lain. Jadi, makanya untuk third liner itu kecil aja. Karena gerakannya juga, third liner kan polatil banget. Sedangkan blue chip ya, naik sedikit. Tapi kalau misalnya dia market bullish, dia pelan-pelan naik ke harga tertingginya. Seperti itu. Oke, baik. Nah, sobat investor yang ingin bertanya, boleh langsung ketik di kolom komentar ya. Mumpung ada Mas Engga nih ya. Nanti akan kita tanyakan. Nah, Mas Engga, kalau misalnya nih, dalam pemilihan jenis saham blue chip ya, itu kan kita udah tahu ya, fundamentalnya bagus. Nah, penting nggak sih menerapkan money management? Karena kalau misalnya kita masuk sekarang, oh yaudah, ntar nggak lama juga pasti naik kok gitu. Nah, itu penting nggak untuk money management? Blue chip penting. Penting cuma, aku sarankan terkait pemilihan saham itu, enaknya dipisah akunnya. Jadi, misalnya nih, akunnya scalping, akun swing, akun invest. Jadi, jangan dicampur. Jadi, kalau misalnya akun invest, ya isinya blue chip aja. Akun swing mungkin second liner. Baru akun-akun yang scalping, atau swing pendek, baru ke akun yang satunya lagi. Nah, itu terkait pemilihan akun. Nah, terkait porsi dana, bener. Penting juga. Penting dalam artian, seandainya market tiba-tiba kolaps. Kolaps kayak 2020. Mau nggak mau, mending saranku lepas semua. Kenapa? Kalau kolaps kayak gitu, bukan Indonesia aja. Seluruh dunia akan merasakan yang sama. Dan tentunya, market bakal jatuh dalam ke bawah, dan dia bakal menuju harga bottom-nya. Mungkin semua orang bakal berpikir, kiamat, kiamat, bursa saham. Padahal nggak. Itu sebenarnya peluang emas. Peluang emas ketika kita beli di harga bawah. Dan hanya menunggu setelah tahun, dia balik harganya ke harga sebelum COVID. Nah, jadi pentingnya, kalau misalnya kita berhadapan dengan market seperti itu. Tapi kalau market sekarang, paling teman-teman ya, cicil aja lagi koreksi. Aku rasa sih, kalau untuk balik ke 2020, itu ya nggak sampai terparah gitu ya. Kenapa? Karena 2020 itu sistemnya kejut gitu. Kenapa mengejutkan? Karena tiba-tiba aja muncul COVID, tiba-tiba masuk ke Indonesia, langsung drop ISG. Nah, ini kan udah diwanti-wanti dari sekarang. Dari 2022. Katanya 2023 bakal gelap. Katanya Ibu Menteri Keuangan. Nah, kita persiapkan aja. Mungkin sekarang cicil telan-telan aja. Nanti pas market koreksi dalam, baru hantam di 2023. Nah, nanti dia bulis lagi. Ingat, 2023 memang gelap. Tapi 2024 itu tahun politik. Biasanya market rally lagi seperti itu. Oke, baik. Jadi pentingnya money management dalam blue chip ini sebenarnya untuk men-share kalau ada kesempatan ya, Mas. Benar. Apalagi peluang waktu 2020 itu jarang sekali ada ya, Mas. Enggak ya. Nah, kalau misalnya nih, kita membahas market tahun 2023 seperti yang Mas Enggak bilang tadi. Kalau Bum Menteri Keuangan bilang kan akan resesi ya, Mas. Apa itu akan mempengaruhi ISG, Mas? Apa itu akan mempengaruhi turunnya saham-saham blue chip? Oke, terkait news yang resesi 2023. Kalau kita melihat chart ISG, itu ada pattern head and shoulder dengan target penurunan di 6.600. Itu dulu supporter kuat. Cuma kalau misalnya jebol, ya hati-hati. Dia bakal ke 6.000-an. Tapi kalau misalnya koreksinya ke 4.000, kalau nggak salah 2020 itu bottomnya 3.900-an. Nah, kalau ke area sana, nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin aku bilang seperti itu? Karena resesi ya, tapi kita pelan-pelan memperbaiki. Resesi ini imbasnya apa? Imbas karena pemulihan COVID yang begitu cepat. Dana yang Fed keluarkan itu semakin besar. Nggak terkontrol. Jadi wajar nggak resesi? Wajar. Itu kenapa pemulihan COVID yang begitu cepat, tetapi imbasnya ke resesi. It's okay, it's normal. Tapi pelan-pelan akan normal kembali juga setelah resesi. Aku percaya itu. Berarti kalau misalnya nanti resesi sudah datang, di tahun depan ada kesempatan untuk kita mencerok walaupun harganya tidak sediskun tahun 2020 ya, Mas Enggaya? Tentu ada. Oke, baik. Nah, jadi Sobat Investor perlu menyiapkan cash yang cukup besar. Karena nanti setahun, dua tahun lagi bisa kembali ke harga normal ya, Mas Enggaya? Nah, Mas Engga, sebenarnya ini kalau bicara tentang portofolio ya, kita sebagai trading kan dari ratusan saham yang sudah kita screening masih banyak juga saham yang secara teknikalnya bagus untuk kita tradingin pada saat ini misalnya ya. Nah, tapi kalau terlalu banyak yang kita beli pun, kita pusing ngecek portofolionya, kita pusing untuk mengendalikannya. Jadi, sebenarnya variasi saham dalam portofolio itu bagaimana sih, Mas? Bisa nggak dibatasi untuk memudahkan monitoring dalam money management? Oke, tentunya pasti bisa. Saya sendiri cuma letak barang di porto itu maksimal tiga. Kenapa? Kalau nggak lebih dari tiga, tentunya susah mantau. Jangan sampai teman-teman, misalnya nih, beli empat saham. Empat saham itu langsung beli semua. Tiba-tiba merah semua. Teman-teman berpikir, untuk membalikan loss tersebut, teman-teman beli saham lain. Tentunya merah lagi, beli lagi yang kenang, keturunan seterusnya. Jangan seperti itu, itu namanya supermarket. Jadi, barang-barangnya nggak supermarket kayak gitu. Nah, itu nggak bagus. Jadi, pentingnya itu cuma tiga, seandainya udah terjadi, yang masih loss-nya kecil-kecil, mending cut dulu. Mending cut, lalu pelan-pelan perbaiki. Seperti itu. Jadi, penting banget di pemilihan saham. Oke, baik. Tapi kan, Mas, kalau misalnya pengalaman pribadi juga ya, kita sharing, mungkin sobat investor pernah ngalami, kalau kita trading, baru loss sedikit, terus kita cut, itu berat di fee-nya, Mas, fee-sell, ataupun buy-nya. Itu gimana itu, Mas, untuk menanggulanginya? Oke, kalau aku pribadi ya, terkait fee-buy di fee-sell, aku sebenarnya awalnya itu seorang scalper. Tapi makin ke sini, lebih ke day trade. Nah, day trade itu gimana? Day trade itu bukan mengambil 1 tick, 2 tick. Untuk seorang day trader, dia ngambilnya agak lebih besar. Kayak aku di BKDP tadi, sebenarnya itu aku ngambil 6 tick. Beli 102, jual 108, itu sekitar 4%. Apakah itu jauh lebih besar daripada fee? Tentunya jauh lebih besar. Itu kan kayak gini, seandainya aku cuman 4%, dipotong fee paling enggak 3,75. Tapi, kalau misalnya kita cuma cuman 1%, itu kan kepotong fee-nya 0,25. Itu kita cuma nerima 0,75. Sedangkan kalau kita loss, misalnya loss 1%, ditambahkan fee-nya lagi, jadi loss-nya berapa? Loss 1,25%. Seperti itu catat perhitungannya. Jadi, scalping itu boleh, sesuaikan keadaan. Tapi kalau ada momen sahamnya digoreng tinggi, jangan ambil 1 tick, 2 tick. Kita akan merasa rugi di fee, seperti itu. Oke, baik. Jadi, ketika kita cut loss dalam keadaan rugi, fee-nya juga dihitung rugi ya, Mas? Benar. Nah, oke, baik. Mas, sebenarnya kesalahan apa sih yang biasa dilakukan investor dalam money management saat investasi di pasar modal? Kesalahannya itu pertama mungkin menganggap dirinya udah jago. Udah jago gimana? Misalnya, ketemu market 2020 bulis. Padahal, market 2020 itu, itu karena kejatuhan di COVID itu. Dan makanya dia bulis. Makanya ada quotes itu. Quotes yang berbunyi, everyone is genius in bullish market. Semua orang genius. Tapi ketika dihadapkan market sideways, market koreksi, yang genius di 2020 itu, dia hilang lagi. Karena apa? Karena di mindset-nya, busa saham itu gampang. Padahal nggak kayak gitu. Kita harus berhadapan dengan tiga kondisi. Market downtrend. Market sideways. Market bullish, abaikan aja. Ini market paling gampang. gitu. Oke, baik. Jadi, sebenarnya benar ya. Kalau banyak orang yang bilang market bullish itu, semua orang pasti untung gitu ya. Tapi ketika sideways, nah, itu yang perlu dipertanyakan. Benar. Nah, Mas, bagi investor nih yang fokusnya trading ya, saham-saham apa sih yang bisa kita cermati saat ini? Oke, kalau untuk jenis saham, mungkin aku nggak nyebut ya, tapi aku lebih berbagi cara gimana aku screening. Screening tentunya cari yang ada volume, dia breakout sideways, makanya aku pagi tadi main di BKDP, karena pagi-pagi udah ada lonjakan volume. Cuma bukan berarti aku langsung lihat naik, baik, enggak. Aku tunggu koreksi dulu. Kenapa seperti itu? Ketika kenaikan satu menit pertama, dua menit pertama, pasti tinggi. Nah, tunggu dia koreksi. Ketika dia ibaratnya mau nyentuh support, aku anggap tadi kayak BKDP support 100, aku masih pelan-pelan cicil. Nah, jual 8% kayak gitu. Jadi, lebih cari tipe yang kayak misalnya volumenya ramai. Chartnya uptrend gitu. Kalau teman-teman trading di saham downtrend, ibaratnya teman-teman pakai konsep. Teman-teman ambil konsep, pisau jatuh. Semakin turun, serok. Iya. Kalau dana teman-teman ada, tapi dana teman-teman nggak cukup gimana? Emang tahu bottom-nya di mana, bottom-sum tersebut? Makanya, paling enak tuh main di saham uptrend. Itu aja. Sama-sama yang ada volume. Itu sih kalau caraku. Oke, baik. Mas, beberapa saham emiten kendaraan listri kan sedang bergerak bulis ini ya. Bagaimana sih proyeksi ke depannya menurut Mas Engga? Oke, kalau untuk proyeksi, mungkin kita melihat untuk long-term ya. Jangan melihat besok, minggu depan atau bulan depan, kita menurut long-term. Tentunya, listrik itu bakal lebih didistribusikan ke masyarakat, baik dari kendaraan ya, tentunya, saham-sahamnya yang memproduksi listrik bakal terpengaruh. Maksudnya terpengaruh. Jadi, kita lihat untuk ke depannya. Tapi, misalnya contoh saham yang lagi rally, kayak Slis, itu hati-hati teman-teman, diukur. Diukur kenaikannya dari 180 ke 400, sorry, dari 100 ke 400 itu udah tinggi banget. Hati-hati kalau teman-teman dibanting. Jadi, kalau misalnya kita trading, kita lebih fokus ke chart. Bener, news perlu. Tapi, news itu untuk melihat ke depannya, prospek gimana. Nah, untuk entry-nya gimana, kita pakai chart seperti itu. Oke, baik. keringatnya kalau saham Slis ini, kemarin itu sudah arah berkali-kali ya, Mas Engga ya? Sebenarnya karena, apa sih Mas? Apa memang karena fundamentalnya yang bagus, atau karena news, atau bagaimana? Sebenarnya kalau berbicara fundamental sih, kalau saya cek di RTI Business ya, dia itu selalu mencetak labah. Ditambah, news juga, yang membuat retail itu berbondong-bondong beli. Semakin banyak beli, orang-orang lain pasti beli juga. Nah, tentunya itu bisa menekan labah Slis. Tapi ingat, setiap orang belinya berbeda. Ada yang beli dana kecil, dana menengah, dana gede banget. Ada yang sampai miliaran beli. Tentunya yang miliaran pastinya akan mereal, merealisasikan profitnya, seperti itu. Jadi, ya, hati-hati ya, karena kita, nggak tahu juga, Slis ini kan kalau kita cek ke belakangnya, dia sempat 10 ribu. 10 ribu turun ke 100 pera, itu kacau banget. Ibaratnya kayak gorengan tuh, volatil banget. Jadi, tetap hati-hati. Bener, dia perusahaan listrik. Tapi, secara pergerakannya, bayangin aja dari 10 ribu ke 100. Itu kan gorengan parah itu. Oke, baik. Nah, Mas, bagi investor yang fokus investasi ini, selain saham blue chip, saham-saham apa aja yang bisa kita cermati untuk jangka panjang? Oke, untuk jangka panjang itu, lebih cari saham yang ada prospeknya. Prospeknya ke depannya ya. Misal nih, aku nggak mau sebut nama sahamnya, tapi misal nih, misal beberapa tahun ke depan, kayak perwisataan mulai rame lagi. Karena 2020 COVID kan, COVID parah gitu. Nah, itu bakal terbang lagi. Karena kalau kita nggak ada lagi COVID, nggak ada pembatasan PSBB gitu, nggak ada lagi pakai masker, pastinya bakal lamai untuk saham-saham kayak gitu. Terus, saham-saham yang, sorry, bukan energi, saham-saham yang listrik gitu, yang peganti minyak kayak gitu. Nah, peganti minyak kayak gitu, nah itu bakal menarik juga ke depannya. Dan kalau mau misalnya main yang safe ya, lebih aman, tentunya perbankan gitu. Karena perbankan itu gimana pun, yaitu leading, leading sektor di ASG. Mau marketnya turun, pasti terlihat dari saham perbankan. Tetapi ketika market naik, siapa yang naik pertama? Saham perbankan. Pastinya pemerintah menyelamatkan perbankan terlebih dahulu. Oke, baik. Jadi tadi ada saham pariwisata, listrik, dan perbankan ya, Mas Engga ya. Nah, Mas Engga, ada beberapa pertanyaannya dari Sobat Investor, langsung aja saya bacain ya. Dari Ed Yogi PR TMA. Apakah resesi 2023 mendatang, itu kesempatan emas bagi kita value investing? Kalau bicara kesempatan emas, ya, bagi seorang dari bawahin value investing. Sangat berpotensi. Kenapa? Tentunya bakal ada samsa yang menurutku ya, bakal drop ya, apabila benar-benar terjadi. Tentunya nanti kesenya kayak 2020, outflow dari asing, berbondong-bondong kabur dari ISG, dan itu mengakibatkan ISG turun. Tapi, kalau misalnya asing nggak keluar, bakal aman ISG. Itu ada kuncinya itu. Dan tentunya saham-saham bakal koreksi. Ya, kayak perbankan misalnya drop parah, anggaplah misalnya saham-saham BRI, misalnya koreksi lagi ke Rp3.000, itu udah diskon banget itu. Rp3.000, Rp3.500 diskon banget itu. Apalagi saham-saham kayak MDKA, saham yang merdeka cupur gold, itu kan bagus kan kategorinya kan. Itu kalau misalnya balik ke Rp3.000 lagi, itu udah diskon banget itu. Tentunya, ketika ISG balik lagi ke Rp7.000, itu harganya balik normal lagi. Aku sih suatu saat percaya, ISG itu Rp10.000 sentuh. Karena kita ini negara yang berkembang untuk maju. Bukan posisinya udah stuck. Enggak, kita masih berkembang untuk maju. Oke, baik. Nah, Mas, resesi 2023 itu kan sedikit banyaknya akan mempengaruhi ISG. Nah, nggak sedikit dong saat ini kita sudah mengeleksi beberapa portfolio blue chip ya. Nah, jadi kan pengennya nih, manusiawi, sebelum ISG terguncang, sell dulu. Baru nanti ketika ISG-nya terguncang, kita buy lagi di harga rendah. Kira-kira ada nggak nanti tanda-tanda mendekati ISG-ISG itu sudah ingin terguncang gitu. Agar kita bisa sell dulu nih gitu. Oke, kalau tanda-tandanya mungkin bisa dicek dari flow ya, flow asing. Biasanya asing itu keluar gede. Keluar gede nanti disertai chart yang mulai downtrend. Itu tanda paling utamanya. Nanti setelah asing keluar, ISG turun, saham-saham bakal ikutan semua turun. Itu tanda-tandanya. Nah, ketika dia udah sentuh harga bottom, itu asing koleksi lagi. Nah, ketika asing koleksi lagi, pelan-pelan nanti lewat chart, sahamnya naik juga. Sorry, ISG-nya naik, baru chart sahamnya naik gitu. Jadi, lebih ke lihat pergerakan asing. Oke, baik. Jadi, melihat pergerakan asingnya Mas Engga ya. Iya. Kalau, dan menurut Mas Engga nih, kayak BRI tadi lah, kita katakan, let's say, sekarang harganya sudah hampir mau menyentuh Rp5.000. Dan ketika resesi nanti, dia akan perkiraan menyentuh Rp3.000 ataupun Rp3.500. Nah, kalau misalnya kita buy BRI lebih dari Rp3.500 kemarin, oke, lebih baik kita TP dulu, baru kita serok bawah. Nah, bagaimana kalau menurut Mas Engga, kita membeli BRI di harga waktu Rp1.000? Apakah kita perlu TP dulu atau tidak nanti? Oke, kalau misalnya beli di Rp1.000, aku rasa nggak mungkin ya, BRI ke Rp1.000 lagi. Kenapa? Ya, kalau Rp1.000 lagi, kiamat mungkin di Indonesia. Mungkin apabila parah Indonesia. Nah, aku rasa nggak usah di TP dulu. Mending ditambah aja muatannya gitu. Ditambah muatannya pas koreksi. Karena kalaupun BRI turun ke Rp1.000, itu ISG mau ke berapa? Mau ke Rp2.000-an. Itu parah kali, lebih parah pada COVID. Sedangkan, pas COVID aja, BRI cuma Rp2.300. Jadi, ya, aku rasa, mending tambah aja. Dan tentunya, itu yang disenangin oleh investor. Uh, makin rendah, makin koreksi. Itu jangka panjang lah untuk uang anak kuliah ke depannya gitu. Oke, baik. Jadi, kesimpulannya kalau sobat investor punya harga yang sangat-sangat rendah, lebih baik di hold ya, Mas, Dan tambah muatan ya. Oke. Nah, masih ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Dimoci. Untuk pemula dengan modal kecil, sebaiknya berapa emiten dalam satu porto? Oke, pemula dengan modal kecil. Tetap, dua atau tiga saham maksimal gitu. Dua atau tiga saham itu kenapa, Mas? Karena, ibarannya gini, kalau misalnya emitenya sedikit, teman-teman bisa fokus mantau-nya. Teman-teman bakal lebih banyak dapat ilmu. Tetapi, kalau teman-teman koreksi 5-10 saham, teman-teman bakal bingung nih, mana yang mau aku pantau? Ternyata, satunya cuan lebar, satunya boncos parah. Nah, itu nggak baik. Bagi habit kita tuh jelek ke depannya nanti. Jadi, tetap dua-tiga saham gitu. Karena untuk perkembangan porto juga, porto return, growth, uang di RDN, kalau semakin yang sedikit kita pantau, semakin lebar cuannya, semakin enak untuk kita berkembang. Gitu. Oke, baik. Jadi, selain mantaunya enak, gitu ya, teratur, money-managementnya juga bisa kita kendalikan ya, Mas Engga ya. Benar. Ya. Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari Ed Himawan6459. Kalau modal 10 juta buat scalping, harus berapa persen sekali entry? Oke, 10 juta buat scalping. Jangan pernah menganggap ketika baru sebulan scalping, udah langsung berani all-in 10 juta. Jangan. Saranku cuma 20 persen, 20 persen, 25 persen gak masalah, gak apa-apa. Karena, kalaupun loss, paling banter dari 10 juta itu, anggaplah lossnya itu, ya, kondisi terjelek lah, 10 persen, loss portonya, dalam sebulan. 10 persen dari 2 juta itu, 200 ribu. Sedangkan dari total RDN yang 10 juta, itu hanya berkurang sekitar 2 persen. Gak apa-apa. Tetapi, kalau teman-teman all-in 10 juta, dan rugi 2 juta, itu 20 persen kerugiannya. Itu benar-benar akan membuat teman-teman penamental, gitu. Oke, jadi kalau modal 10 juta, langkah baiknya sekali masuk itu 10 persen, ya, Mas, ya? Iya. Dan kalau mau average down, menggunakan money management, itu tambahan ke bawahnya berapa-berapa, tuh, Mas? Oke, ini kan balik ke scalping. Scalping itu jangan, di average down. Karena scalping itu mengambil jangka pendek, misalnya, 1 persen, 2 persen CL, gitu. Jadi, tidak disarankan untuk average down, bagi untuk scalping. Tapi kalau misalnya mau swing pendek, perlu average down, gitu. Oke, baik. Jadi, kalau misalnya scalping harian, ya, atau hitungan jam, yaudah, 1 persen, 2 persen, langsung cut, ya, Mas, ya? Iya. Tapi, kadang dalam fenomenanya gini, Mas, enggak? Ketika kita cut loss, harga malah naik tinggi, gini, itu bagaimana tuh? Mentalnya makin terguncang, gitu. Oke, itu sebenarnya balik ke perasaan mental, gitu. Aku pribadi, contoh lah, kayak selis, selis di hari Jumat kemarin, itu posisinya tuh akhir bulan, kan? Aku udah ngantongin tuh, cuan sekitar 30 jutaan. Aku agak slow tuh, shreddingnya. Aku berpikir, mending, jaga cuan di akhir bulan. Jangan sampai karena satu saham, cuanku tergores, gitu. Tergores, lebih parah, gitu. Jadi aku cuma ngambil sekitar 7 tip. Tahunnya digoreng ke 400-an. Itu aku kurang salah beli 370, jual di 384. Apakah aku menyesal? Enggak. Yang penting, aku cuan, tidurku nyenyak, gitu aja. Jadi, enggak perlu sampai menyesal, kayak gitu. Nanti takutnya teman-teman, kalau teman-teman menyesal, itu jadi habit yang buruk ke depannya. Jadi, mencobalah trading tanpa perasaan. Lost terima, cuan biasa aja, jangan sombong, gitu. Oke, baik. Jadi, tetap syukuri, mau cuan berapapun, ya, Mas Enggayang. Oke. Mas, ada pertanyaan selanjutnya, dari, at welldone.org. Arto dan TRGU, ini bagus hold, apa lepas ya? Udah minus 20%. Oke, kalau terkait, bicara minus kayak gitu, itu sebenarnya balik ke mental teman-teman. Aku cuma, menyarankan, tetapi kan balik ke teman-teman, dong gue kad los gitu. Kalau TRGU, TRGU kan sum IPO, gimana kita mau tahu, dia perusahaan bagus apa enggak? Itu susahnya TRGU. Tapi kalau Arto, Arto ini, aku menganggapnya fenomena, karena dia digorengnya, benar-benar tinggi 2021 kemarin. Wajar enggak? Kenaikan tinggi, turunnya tinggi juga. Wajar. Karena setiap ada kenaikan, pasti ada penurunan. Nah, balik lagi ke teman-teman. Plan awalnya sebelum trading itu gimana? Jangan beli, tanpa ada plan. Apalagi beli karena story orang, beli karena kata-kata orang. Jangan kayak gitu. Yang ngurus-ngurus itu diri kita sendiri, bukan orang lain gitu. Jadi, buat plan, kalau misalnya, plannya itu, kena area Carlos-nya, patuh. Kalau aku pribadi seperti itu. Cuma kalau teman-teman enggak tahu gimana. Nanti kalau aku bilang, Carlos, tahu-tahu naik gimana. Misalnya enggak, menyesal. Itu balik ke metal teman-teman lagi. Iya, benar. Atau mungkin bisa jadi tadi, TRGU-nya dibeli pada saat IPO, berharap naik lagi, dan ternyata makin turun ya, Mas Engga ya? Benar. Oke. Mas, ada pertanyaan selanjutnya dari at sahmat dagak, dagak, jadi 2023 bagusnya buat mulai investasi saham, maupun, atau emas, Mas. Mas, mas ya. Oke, kalau untuk emas, mending sekarang aja kumpulin. Kenapa? Mas? Karena belum resesi. Pas resesi, justru emas naik tinggi. Oh iya, benar. Benar, benar. Ketika negatif, ada global negatif, emas justru malah makin tinggi ya. Oke, benar. Iya. Karena orang berbondong-bondong, mindain dananya ke yang lebih safe event, ke emas gitu. Itu kalau emas. Kalau saham, nunggu resesi. Habar aja, pasti market aku rasa sih, bakal ada penurunan. Yang gak mungkin lah, kita COVID, cepat kali puluhnya dalam waktu setahun-duat tahun. Apakah ada efek samping? Aku rasa ada. Sebenarnya itu sih udah kuanalisa dari 2021, cuma aku semakin heran. Kenapa? Disini ke 7 ribu, gak koreksi dalam dulu. Aku berharap sebenarnya ya segitu, turun dulu dalam, baru naik ke 7 ribu. Gitu. Aku sebenarnya harapanku ya. Jadi lebih kayak gitu sih konsepnya. Oke, baik. Kalau perkiraan Mas Engga, dari info-info kementerian atau pemerintahan, resesi dimulai dari pertengahan awal tahun, atau bagaimana nih Mas? Oke, kalau untuk info A1 mungkin gitu ya. Aku gak dapet kayak gitu infonya, tapi biasanya kita cek di akhir tahun dulu. Akhir tahun ini biasanya fenomena windrace kan? Bayangin teman-teman, kalau windrace gak terjadi. Kalau gak terjadi, berarti udah start. Puncaknya kapan? Kita gak tahu. Jadi mulai di wanti-wanti. Baik, mulai wanti-wanti, tetap ngikutin news ya Mas Engga, ya biar gak ketinggalan. Nah, Mas Engga itu tadi pertanyakan terakhir dari Sobat Investor. Nah, Mas minta dong tips dan triks dalam melakukan money management di tengah kondisi ekonomi saat ini, apalagi suku bunga dan inflasi negara naik ya. Juga ada ancaman resesi global. Oke, terkait tips, perkecil dana di RDN. Itu pertama. Aku aja pribadi, sekarang cuma pakai dana sekitar 30% dari aset. Padahal dulu, 2021 ketika market sideways dan banyak yang digoreng saham, aku berani. Pak sang dana sekitar 60%, 70% berani. Tapi sekarang cuma setengahnya. Itu pertama. Kedua, seandainya teman-teman ibaratnya gak patuh, tetapi kena resesi dan saham-sahamnya ambrol mau gak mau teman-teman cut loss. Dan, jadikan pelajaran gitu. Aku jujur, 2020 cut loss parah, yang rugi 100 juta itu. Tapi dari situ aku belajar lagi. Berkembang lagi, berproses lagi. Hasilnya apa? Ya, aku bisa live dengan IDX channel di sini. Oke, baik. Nah, Mas Engga, terima kasih banyak untuk waktunya siang hari ini ya, Mas Engga. Selamat melanjutkan aktivitas kembali dan sampai jumpa di program free time selanjutnya. Ya, terima kasih. Oke, selamat siang. Nah, Sobat Investor, itu dia tadi. Sesi berbincang kita dengan Mas Engga ya, trader dari STI, Swing Trade Indo. Nah, Sobat Investor, jangan lupa tetap menerapkan money management ya, itu sangat penting loh, apalagi yang suka scalping ataupun swing jangka pendek. Nah, jadi management kita, seperti yang Mas Engga bilang tadi, lebih baik masuk di awal 10%. Nanti melanjutkan yang kedua, average down 20%. Dan semakin dalam, semakin besar. Untuk apa gunanya? Untuk meminimalisir kerugian kita dan memaksimalkan cuan kita. Nah, Sobat Investor, itu tadi dia. Sesi break time di program IDX Channel kali ini ya. Dan Sobat Investor, yang belum nonton nih IDX Channel, boleh nonton terus TV dan baca web kita di www.idxchannel.com Follow sosial media kita di Twitter dan Instagram at idx underscore channel, TikTok dan Youtube IDX Channel, Facebook di at idxchannel.com Terima kasih Sobat Investor untuk waktunya siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali. Saya Nadine Hedra, pamit undur diri dan salam cuan.